Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pertama Oke sore ini saya akan memperlihatkan ayam saya yang baru sedikit ini ini ayam baru yang kemarin beli jadi saya beli ayam ini waktu umur 15 minggu sekarang udah mulai masuk umur 19 minggu waktu pertama masuk ini ayam kurang begitu suka ya makannya tapi nggak apa-apa itu karena efek pindah kandang aja terus mulai masuk di umur 18 minggu ayam ini sudah mulai bertelur satu butir satu ekor gitu ya dulu yang pertama kali bertelur yang ini ini mulai bertelur umur 18 minggu terus kemudian hari berikutnya disusul lagi susul lagi terus ini masuk ke minggu ke-19 sudah mulai beberapa ekor yang telur Oh ya ini telurnya bukan satu hari tiga butir ya tapi ini memang beberapa hari nggak tak ambil tak biarin disitu ya jadi telurnya bukan bukan satu ayam bertelur tiga tapi memang beberapa hari nggak tak ambil ini telurnya ini juga bertelur jadi kesimpulannya ayam ayam beli apa namanya pulet umur umur 15 minggu mulai bertelurnya umur 18 minggu berarti saya piara cuma tiga minggu udah mulai bertelur kalau harga ayamnya sendiri per minggunya kemarin saya beli 4400 di magelang ini nitip temen jadi saya nggak tahu belinya dimana dan sama siapa saya cuma nitip tolong belikan ayam pulet yang siap bertelur gitu harganya 4400 per ekor jadi kalau saya kemarin beli 15 minggu berarti 4400 dikalikan 15 itu ketemu harganya per ekor berapa kalau untuk pakan ayam saya pakai jagung sama konsentrat saja nggak pakai imbuan bekatul karena satu bekatul itu fungsinya hanya untuk mempermurah pakan saja jadi untuk gisinya juga sangat rendah proteinnya sangat amat rendah jadi saya kira bekatul tidak begitu penting untuk untuk peternakan ayam petelur yang saya geluti karena saya enggak jualan telur tapi jualan anak ayam kecuali kalau saya jualan telur mungkin bekatul sangat membantulah membantu untuk penghematan biaya pakan karena bekatul itu kan bahan yang paling murah jadi ketika dicampur dengan jagung dan konsentrat si bekatul ini akan membantu harga pakan menjadi lebih murah daripada Anda hanya mencampur jagung sama konsentrat saja jadi bekatul sendiri itu seperti kalau kita makan itu pakai sayur ya fungsinya hanya untuk serat saja untuk protein dia tidak punya hampir tidak ada paling sekitar 8% proteinnya kalau apa namanya jagung itu kan untuk karbohidrat untuk pengenyang ya proteinnya juga rendah jagung sekitar 9% ya untuk mempertinggi proteinnya pakainya harus konsentrat dengan aturan yang sudah ditetapkan pabrik ya berapa persen namurnya jagungnya berapa persen konsentratnya berapa gitu ya kalau saya ini umur 19 minggu umur 18 umur 15 sampai 19 minggu tuh saya pakai konsentrat yang untuk grower jadi menjelang masa saya bertelur nanti kalau sudah bertelur 50% biasanya saya ganti pakai yang premium oke gitu dulu teman-teman ini teman-teman untuk karungnya atau bungkus pakannya yang konsentrat grower itu tadi ini saya memakai produk sirat ya ini sirat untuk grower ini ada kodenya 202 yang petelur umur 8 sampai 18 minggu ini sebenarnya udah waktunya ganti premium gitu loh kalau yang premium ya nanti setelah umur 18 minggu ke atas kita pakai yang ini kodenya 204 premium ayam petelur umur 18 minggu ke atas itu ya teman-teman semoga bermanfaat ya Oh ya untuk cara nyampurnya itu hanya dicampur saja nanti kalau kalian beli beli pakan itu nanti di disininya tuh biasanya ada label ya level kandungan protein berapa cara pakai gitu ya nanti ikuti saja anjurannya gitu ya temen-temen Oke gitu dulu sementara teman-teman lanjut besok lagi ke video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh